Intro Lantaran terganjal aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi belum dibayar 2 bulan. Berdasarkan penjelasan Pemerintah Provinsi Jambi, TPP ASN tersebut setidaknya belum dicairkan untuk bulan Januari dan Februari. Di mana usuran pencairan TPP yang telah diajukan ke Kementerian Keuangan harus terlebih dahulu mendapatkan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan. Dan ketentuan tersebut kini menjadi syarat mutlak bisa dicairkan TPP bagi ASN. Nah, berdua demikian, dari Ketenangan Pemerintah Provinsi Jambi, TPP ASN Pemerintah Jambi akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Hal tersebut setelah Pemerintah Jambi mendapatkan penjelasan dari pihak Kementerian Keuangan melalui pertemuan virtual. Namun begitu alokasi anggaran TPP ASN Pemerintah Jambi untuk tahun 2022 belum ditetapkan, karena terlebih dahulu akan menunggu kerekomendasi dari pihak Kementerian. Karena saya dapat informasi, pertimbangan teknis itu baru turun hari ini dari Kementeriannya. Jadi kan sekarang TPP itu tidak bisa dengan otomatis langsung dibayarkan oleh Pemda. Itu harus juga dipasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga meminta pertimbangan dari Kementerian Keuangan. Kalau dari hasil Zoom Meeting yang kami lakukan dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan, TPP kita itu hampir sama dengan tahun lalu, tidak jauh berbeda. Antarnya alokasi dalam APBD-nya itu. Jadi barusan, misalnya hari ini, itu dari orang Kementerian Dalam Negeri, kita menyerahkan langsung hasil rekomnya pertimbangan teknisnya. Dan kita berharap minggu depan sudah bisa dieksekusi. Lebih pada pertimbangan. Jadi satu peraturan juburnya harus dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Besaran nominalnya harus dikaji juga di Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.